Serangan kelompok si Ah Lebanon yang Hezbollah menyebabkan kerugian finansial bagi perekonomian Israel. Selain itu genasnya serangan Hezbollah turut memicu kemanikan warga Israel. Pasalnya sebagian besar warga Israel Utara yang rumahnya berbatasan dengan Lebanon mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebab para petani di Israel Utara tak dapat bekerja di lahan perkebunan mereka hingga sektor. Atas kondisi tersebut membuat sektor pertanian Israel mengalami kerugian besar, mencapai 599 juta sekel atau sekira 2,4 triliun rupiah. Adapun para warga kerap mengeluhkan kesulitan merawat lahan pertanian yang berada di sepanjang wilayah perbatasan. Sementara itu Presiden Federasi Petani Israel Dubi Amitai menyerukan untuk tidak menanami lahan terbuka apapun di wilayah tersebut. Terkait hal itu CEO Organisasi Petani Buah Israel Yaron Bilhassan turut membuka suara. Menurut Bilhassan untuk mencegah kerugian petani akibat gagal panen, Asosiasi Petani Buah Israel kini tengah menggelar pembicaraan dengan pemerintah pusat. Yaitu pihaknya berharap mendapat kompensasi penuh atas kerusakan yang dialaminya. Menurutnya apabila kompensasi tak diberikan maka seluruh fasilitas di sektor pertanian akan runtuh. Bahkan hal itu juga memicu 900 pekerja di Israel menjadi pengangguran. Selain itu dampak perang juga membuat tingkat kemiskinan Israel melesat dengan tajam. Sehingga pemerintahan Tel Aviv melakukan pemangkasan bantuan ekonomi sosial pada sejumlah lembaga amal. Israel bahkan mulai menelantarkan 81,6 penerima bantuan lanjut usia. Yaitu Israel berdalih menekan pembekakan negara di tengah situasi perang di jalur Gaza. Sementara di 81,6 penerima bantuan lanjut usia hidup dalam kemiskinan dan 31,5 persen warga Israel menghadapi kerawanan pangan yang cukup parah. Sebagai informasi pemukim Israel telah mengalami peningkatan eskalasi militer di prana utara dengan Hezbollah di Lebanon sekira 3 bulan. Adapun intensitas pertempuran dilaporkan menyebabkan ribuan dari mereka meninggalkan rumahnya lantaran takut atas serangan Hezbollah. Dilaporkan sekira 70 ribu pemukim Israel telah meninggalkan permukiman di wilayah utara setelah operasi perlawanan Hezbollah. Akibat kondisi tersebut turut mengubah wilayah itu menjadi zona militer tertutup.